Sementara itu, pemirsa gara-gara kenaikan harga BBM, para sopir angkutan umum di sejumlah daerah mogok beroperasi menuntut kenaikan tarif. Ya, seperti di Purwakarta, para sopir angkut sampai menggelar sweeping di jalanan, menurunkan paksa penumpang. Kericuhan terjadi saat puluhan sopir angkut melakukan sweeping angkut yang masih beroperasi dan melintas di jalan utama Nontol, Jakarta, Bandung. Tepatnya di depan kantor di sehub Purwakarta, di wilayah Cisere, Purwakarta, Jawa Barat, Senin Siang. Para sopir angkut yang sudah melakukan aksi demo lebih dulu mengajak sopir angkut yang masih beroperasi dan mengangkut penumpang untuk ikut melakukan aksi mogok beroperasi menuntut kenaikan tarif yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak Organda. Aksi menuntut kenaikan tarif ini buntut dari kenaikan harga BBM. Mereka meminta kenaikan tarif sebesar Rp2.000 per penumpang. Bahkan mereka sampai tega menurunkan paksa penumpang hingga akhirnya terlantar. Selain itu, sopir angkut juga meminta agar tidak dibuat ribet dengan penggunaan aplikasi untuk pengisian BBM karena tidak semua sopir memiliki ponsel dan memahami aplikasi. Menuntut, isilah kenaikan angkut segitu saja. Dan kedua, kalau misalkan ini pendapat saya, kalau angkut malah jangan pakai aplikasi. Paling gede juga, paling Rp50.000, Rp100.000, kadang-kadang kan kalau angkut. Ratusan pelajar di Kabupaten Majelengga, Jawa Barat, Senin Siang terlantar saat pulang sekolah akibat para sopir angkut melakukan aksi mogok menuntut kenaikan tarif. Banyak yang terpaksa harus jalan kaki menuju rumah meski jarak tempuh lumayan jauh hingga beberapa kilometer. Melihat kondisi seperti ini, aparat Polsek Lui Munding Kabupaten Majelengga berinisiatif memberi tumpangan. Sebagian siswa yang butuh tumpangan harus rela menunggu giliran karena jumlah kendaraan terbatas harus bolak-balik beberapa rit. Situasi ini dikhawatirkan akan kembali terjadi besok karena para sopir angkut di Majelengga sudah berencana melakukan mogok dalam dua hari ke depan. Sementara di Jakarta, banyak angkut yang menaikkan tarif secara sepihak. Di antaranya angkut jurusan Bekasi Kampung Rambutan dan Cilengsi Kampung Rambutan. Beberapa warga mengaku tarif angkut yang mereka biasa tumpangi naik mulai seribu hingga dua ribu rupiah. Naik seribu, biasanya 7 ribu jadi 8 ribu. Salah, biasanya 10 ribu sampai ke Cilengsi. Kalau saya ke Cilengsi jadi 12, dulu biasanya 10 ribu jadi 12. Nah ini tadi yang seribu juga? Ya, ini naik seribu. Mulai ya, kapan sih saya naikin? Ya? Mulai kapan naiknya? Mulai kemarin, saya naik ke Cilengsi ke ini, naik 121 ini. Kenapa, Bunda? Seribu perak. Dari mana nih? Dari Pasar Rebu, seribu. Nah, sini seribu. Oh gitu. Ini kalau Bunda mau ke mana nih? Belum. Kenaikan tarif ini cukup memberatkan warga. Menurut sopir, kenaikan tarif angkot ini tidak bisa dihindari akibat naiknya harga BBM. Ya naik, Pak. Dari sini ke Cilengsi biasanya 10, 12. Kenaikan tarif semestinya tidak boleh dilakukan sepihak oleh sopir angkot. Harus berdasarkan rekomendasi dan ditetapkan organisasi angkutan darat. Demikian laporan tim Liputanan TV.